Ya kembali lagi di Soulmate Aku Kamu Satu. Nah sekarang kita akan tes lagi mereka pasangan-pasangan ini untuk mengetes sesuatu yang bersifat instant. Ibarat sesuatu yang dekat sekali gitu tapi dia nyadar gak ya. Itu dia tapi sebelumnya kita mau kasih tau dulu poin sementara dimana pasangan Soul dan Mate ini sama-sama mendapatkan 6 poin hati. Tepuk tangan. Oke kalau gitu sekarang kita langsung main di babak ketiga kita yaitu babak dekat di hati. Oke dan sekarang kita akan bermain dengan pasangan Mate terlebih dahulu. Dimana nanti pasangan Soul akan menikmati alunan musik yang sudah kita sediakan dan ditutup juga dengan kacamata warna pink. Kan sesuai dengan jati diri anda kan. Silahkan duduk. Pasangan Mate silahkan kembali ke Bilik Bersekat. Lagunya juga udah kita siapin lagu khusus anak-anak motor ya. Pasangan Soul sudah menikmati musiknya dan sekarang kita akan mulai bermain dengan pasangan Mate. Ada Dede dan juga Karen. Kita akan lihat seberapa perhatian anda dengan pasangan anda masing-masing. Kita mulai untuk pertanyaan Karen tentang Dede. Sudah siap? Siap. Oke. Kancing suami berwarna apa? Putih. Yakin? Yakin? Putian mana sama kulitnya? Putian kancing ya. Kan dia fakta. Dijawab lagi kan. Bisa kita lock gak? Bisa. Iya benar. Betul ya putih. Selanjutnya. Di sebelah mana belahan rambut suami? Sebelah sini apa? Berarti dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Sini ke sini ya. Sini ke sini oke. Sudah kita lock. Sudah kita lock. Sudah kita lock. Iya. Emang tadi. Emang tadi Karen yang ngisirin? Enggak sih gak merhatiin. Cuman biasanya dia selalu di silabelah sini aja. Oh sering. Sabalah. Sabalah mana? Sabalah. 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 Selanjutnya. Sebutkan. Sebutkan warna bagian depan sabuk atau gasper suami. Kan ada bakalnya tuh. Nah kira-kira warna apa? Yakin? Yakin. Emang siapa yang beliin? Dia sendiri. Oh dia sendiri beli ya. Karena cuma satu ya. Jadi inget ya. Iya bu. Bener. Oh yaudah kalau gitu jawabannya adalah? Hebat loh Karen ini. Tiga pertanyaan semuanya bener semua. Bener. Kok kayak begini dicepratiin banget gitu kan. Aduh. Sekarang kita cek nih. Oke. Dede kita akan kasih pertanyaan seputar Karen ya. Di sebelah mana tahi lalat istri? Kiri. Yakin? Yakin. Ditunjuk? Ini. Sebelah situ. Dan jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Weee. Masa gak inget ya. Nah bisa nih. Oke. Lanjut. Warna apakah lipstick istri? Merah jambu. Merah jambu udah lama banget kan dengan merah jambu? Merah jambu. Merah jambu. Merah jambu. Merah jambu berarti? Jambuan bahasa Jawanya ya. Pink-pink gitu ya? Oke gak merah yakin? Enggak. Oke dan jawabannya adalah? Weee. Merah. Merah jambu. Masa ada daun ya malah. Pertanyaan terakhir. Tatanan rambut istri itu kesebelah mana? Kan atau kiri? Ini bu kiri kiri. Ya kiri. Berarti maksudnya? Sreset ke sini. Kan begini nih bu. Di kualnya begini. Oh oke jadi jatoh-jatohnya ke kiri gitu ya. Jatohnya rambutnya di kual. Yakin? Ya. Oke dan jawabannya adalah? Weee. Semua pertanyaan benar semua. Benar ya. Berarti ada enam poin hati yang didapat di babak ini berarti totalnya adalah ada dua belas poin hati untuk pasangan mate. Luar biasa sekarang silahkan bertukar tepat dengan pasangan Sul. Silahkan pasangan Sul. Yang sama. Mereka harus pakaian juga gak usah kan ya? Gak usah. Gak usah. Ini pertanyaan seputar omes. Seputar suami. Hari ini. Oke kita mulai pertama. Berapakah jumlah cincin yang dipakai suami? Tuh. Aduh. Empat. Yakin? Coba diingat-ingat. Yakin? Mau dipiksin atau belum? Empat. Empat. Udah kita loh. Oke dan jawabannya adalah? Iya. Oke. Selanjutnya. Duh gue deg-degan gak bikin ini Mi. Kalau Sarah jangan ribut maaf. Kayaknya panjang nih urusan ini. Iya nih Pak Ari. Model robekan di jean suami. Itu sebelah kanan atau kiri. Atau dua-duanya? Dua-duanya. Yakin? Yakin. Lock. Kita lock. Weee. Yang ngelipetin. Oh. Yang ditaruh. Yang sekali nerobekin juga kayaknya. Gak 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 gak. Selanjutnya. Apa warna daleman baju suami? Aduh. Itu. Putih ya. Ya gak tau. Ya iya bener-bener nanya lagi. Putih. Yakin? Di lock? Ya iya lock. Heee. Ternyata bener semua ya. Sekarang kita akan tukar kemampuannya ya. Sebaliknya ya. Aduh. Kita lihat kemampuan dari Omes. Seberapa perhatian dia terhadap istrinya. Boleh gue bilang dulu I love you buat istri gue? Oh boleh. Tapi gak boleh. Gak boleh lihat. Bisa-bisa. 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 Sudah siap? Oke. Berapakah jumlah anting istri? Tiga. Yakin? Setau gue sih. Tapi kalau dia minta izin nindik. Soalnya gue izinin atau enggak cuma tiga berarti. Oh gitu. Berarti. Ya sekarang dipakai. Dan yakin tiga-tiganya dipakai. Huruf A. Terus gak tau nih satu lagi dia pakai atau enggak. Cuma tiga biasanya. Itu huruf mantannya. Aayu kali. Oh ayu. Bukan Andi gitu ya. Bukan. Oke. Bisa kita lock? Boleh lah. Oke. Dan jawabannya adalah? Weee. Oh jadi kalau nindik pun juga izin sama Omeh? Iya. Gue juga kalau nindik, gue izin dulu. Tapi gak pernah diizinin. Sama ya Cin? Sama. Lanjut ya. Oke. Sebutkan angka yang ada di kalung istri. Udi, dong. Gede-gede. Usak ya. Usak ya. Usak ya. Ayo. Oh boleh gue jawab dalam bahasa Mandarin ya. Engsai nih. Ayo cepet jawab. Ayo jawab. Oke dan artinya? Angka? Feeling gue nih ya. Iya. Dua tiga nol empat. Dua tiga nol empat. Itu tanggal apa sih? Kenapa dua tiga nol empat? Tadinya kan mau dua tiga nol empat. Cuman kan kayak. Cuman dua tiga nol empat itu tanggal dan bulan lahir. Mbun anak kita. Cuman itu doang gak sama tahunnya? Enggak kayaknya. Kita gak pernah nyantumin tahun kayaknya cuma dua tiga nol empat. Dua tiga nol empat. Oke dan jawabannya adalah. Wih. Oh ketat nih. Oh tapi detail ya ternyata omet ya lumayan. Pertanyaan terakhir. Ini menentukan apakah nanti bisa sama lagi atau engga dengan pasangan maid ya. Ada atau tidak kantong di celana istri? Kantong. Iya. Ada atau engga? Saku. Saku. Itu celangannya baru gue gak tau. Alesan. 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 Ada atau engga? Gak ada dah. Gak ada. Kalau dari fashionnya sih sebetulnya bentuknya harusnya gak ada kali ya. Oh gitu. Yakin? Engga. Kayaknya di lock. Kita lock ya? Iya deh. Ada satu ternyata. Fashionnya tuh harus ada kantongnya. Jadi biar keren buat gaya-gayanya. Kenapa gak dijahit dulu? Ternyata selisih satu angka. Satu poin hati dengan pasangan maid ya. Jadi pasangan sol di babak ini hanya mendapatkan lima poin hati. Kita totalin jadi sebelas poin hati. Sedangkan pasangan maid mendapatkan dua belas poin hati. Silahkan kembali. Silahkan kembali. Waduh. Ini memang rada ketat ya. Walaupun berbeda tapi ternyata selisihnya hanya satu poin saja. Cuma masalah kantong ya. Di babak berikutnya akan ada permainan yang siapapun yang memenangkan sudah bisa dipastikan. Akan mendapatkan lima juta rupiah. Dan membawa salah satu hadiah yang berani di kotak. Dikarenakan permainan berikutnya poinnya lima. Nah kira-kira siapakah yang lebih berhasil? Jangan kemauan tetap di soulmate. Aku kamu satu. juurku kamu satu. Jangan sampai jumpa. Terima kasih.